P.T. Telekomunikasi Indonesia TBK atau Telkom merupakan penyedia telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. P.T. Telekomunikasi Indonesia kerap menjadi benchmark bagi perusahaan atau kementerian lembaga dalam pengelolaan SDM. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui pembelajaran di Pendidikan Kepemimpinan Administrator. Kementerian Hukum dan HAM dan PT. Telkom Indonesia memiliki kesamaan dalam membesarnya jumlah sumber daya manusia yang dikelola. Kementerian Hukum dan HAM saat ini memiliki sekitar 65 ribu sumber daya manusia yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan RI di luar negeri. Pembelajaran melalui studi lapangan spiritual ini sangat bermanfaat bagi kemajuan pengelolaan sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya tidak mudah bagi Telkom mengelola puluhan ribu karyawan dan menggerakkan kemajuan perusahaan di era digital. Pergeseran pengelolaan SDM dari Human Resources ke Human Capital membawa PT. Telkom sejak tahun 2016 meraih penghargaan di berbagai bidang. Salah satunya CNBC Award kategori The Best Digital Human Capital Development. Tentunya hal ini dapat diadopsi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam penerapan ini, cuman talenta pegawai, kememangkan puluhan karir, serta penguatan kapasitas ASN di seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Keberhasilannya melakukan transformasi ini sangat dipengaruhi oleh kultur digital yang dibangun pada setiap karyawan dalam melakukan proses bisnis. PT. Telkom menekankan pentingnya budaya kerja yang kuat sebagai faktor pembeda dalam mendorong keterlibatan karyawan yang pada akhirnya berdampak positif bagi citra dan performa perusahaan. Bagi Telkom, yang terpenting bukan teknologinya, tetapi sumber daya manusia yang menjalankan perusahaan atau Human Capital Management. Perubahan Paradigma Human Research menjadi Human Capital di PT. Telkom, di mana seluruh unsur pegawai memaknai sebagai upaya meningkatkan performa pelayanan, sehingga lebih efektif dan efisien. Perubahan Paradigma ini sebenarnya dirasakan di Kementerian Hukum dan HAM, di mana seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut mampu beradaptasi dan berinovasi di era digital ini. Kita akan memahami pentingnya budaya kerja yang kuat sebagai faktor pembeda dalam mendorong keterlibatan karyawan yang pada akhirnya berdampak positif bagi citra dan performa perusahaan. Inilah yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang mengedepankan pendekatan kultur sebagai hal dasar dalam melakukan transformasi. Disinilah kunci sukses Telkom menerapkan Human Capital Management dengan menggunakan pendekatan people-centric, mulai dari proses recruitment, pengembangan kompetensi, hingga proses retirement dengan paradigma fun, love, dan care, sehingga memotivasi karyawan untuk senantiasa menjadi yang terbaik. Dalam mengembangkan SDM-nya, Telkom menggunakan tiga strategi utama. Yang pertama, pendekatan digital kacar and automation. Kedua, pendekatan digital talent. Dan ketiga, pendekatan digital ready organization. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM juga memiliki perhatian besar dalam mengembangkan SDM melalui UPSDM Kementerian Hukum dan HAM dengan mengedepankan empat pilar corporate university. Learning process, knowledge management process, people process, dan network and partnership process. Telkom sebagai salah satu perusahaan terbesar dalam kapitalisasi pasar yang melakukan ekspansi usaha di berbagai bisnis seperti telekomunikasi, multimedia, properti, hingga jasa keuangan. Tidak terlepas dari core value yang ditanamkan dalam sikap dan karakter seluruh karyawan. Setiap organisasi pasti memiliki tata nilai yang menjadi panduan bagi seluruh pegawainya. PT Telkom sebagai salah satu BUMN terkemuka di Indonesia menerapkan enam tata nilai yang lebih dikenal dengan tagline ahlak. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jika di tim jauh lebih jauh, tata nilai pada PT Telkom memiliki kesamaan nafas dengan tata nilai yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Membangun SDM yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Berbagai inovasi dilakukan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Terlebih menghadapi era pandemi COVID-19 dengan kebijakan work from home, Telkom telah lebih dulu memenuhi kebutuhan mekanisme kerja yang fleksibel dengan sistem monitoring yang menjamin tercapainya target kerja setiap karyawannya. Pada masa pandemi ini, Telkom telah menerapkan anjuran pemerintah dalam mengatur kehadiran pegawai Dengan menerapkan 35% WFO, 47% bersifat mobile, dan 18% WFH Semua aktivitas pegawai dapat dimonitor dan dipantau langsung oleh vipinan dalam satu sistem Sistem tersebut dapat memantau lokasi dan posisi pegawai berada Kelebihan sistem ini dapat dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Di dalam simpak sistem informasi pegawai Dan penambahan fitur-fitur baru yang memudahkan kinerja bagi pegawai Dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pegawainya, Telkom secara rutin memantau performance pegawainya secara real-time Top performer akan terlihat dan memudahkan bagi pemberian reward bagi pegawai berprestasi Ini dapat menjadi contoh bagi Kementerian Hukum dan HAM Sehingga penilaian kinerja pegawai dapat dilaksanakan lebih baik dan transparan Predikat Best Company to Work for in Asia berhasil diraih Telkom Karena dinilai sebagai perusahaan yang memberikan kenyamanan bekerja bagi karyawan Melalui program pengembangan diri dan lingkungan kerja, kondusif, dan meniti karir Telkom sangat memperhatikan kesejahteraan sumber daya manusia Dengan memberikan kebebasan untuk berinovasi dan berkreasi Sehingga meningkatkan kontribusi dari masing-masing pegawainya Dari 2,4 miliar per tahun menjadi 4 miliar per tahun Telkom juga sangat menghargai prestasi pegawainya Dengan memberikan berbagai model reward dan penghargaan Hal ini menjadi motivasi bagi Kementerian Hukum dan Aksasi Manusia Dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif Dengan memberikan reward dan penghargaan Berdasarkan hasil studi lapangan yang telah dilakukan Terdapat beberapa strategi dan poin penting yang telah dilakukan oleh PT Telkom Dalam mengembangkan sumber daya manusianya Hal ini tentu dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul Dalam mendukung pelaksanaan inovasi, teknologi informasi, dan pelayanan publik yang berkualitas Sudah jelas bahwa PT Telkom menempatkan pengembangan SDM Sebagai pusat dari semua perubahan dan inovasi Sebagaimana yang sedang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Melalui BPSDM sebagai cerminan dari wujud Corporate University Di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Mengutip dari Petua Bapak BJ Habibie yang mengatakan Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan masa depan bangsa SDM yang unggul dan berdaya saing akan mengantarkan Indonesia Sejajar dan disegani bangsa lain